Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin membahas doa atau zikir penolak kemudrotan Doa atau zikir ini kami tulis secara lengkap Dengan bahasa Arab, bahasa Latin, dan artinya Sebenarnya doa atau zikir ini terdapat dalam hadis Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda Perbanyaklah membaca Ini dengan bahasa Arab, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab Dengan bahasa Latin Yang maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Kalau sudah membaca doa atau zikir ini Lanjut hadis itu adalah Karena sesungguhnya bacaan ini Dapat menolak 99 pintu kemudrotan Yang paling rendah diantaranya adalah kesusahan Ini hadis yang berkenaan dengan doa atau zikir penolak kemudrotan Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca kalimah La hawla wa la kuwata illa billah Yang artinya secara rinci ialah Tiada daya untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dohaka Dan tiada kekuatan untuk mengerjakan ibadah serta amal Ketaatan Kecuali hanya dengan pertolongan Allah Barang siapa yang banyak membaca doa atau zikir Yang mana doa ini dipakai sebagai wirid Niscaya 99 pintu bahaya akan tertutup baginya Yang paling ringan ialah kesusahan Kita tahu diantara kita akhir-akhir ini Banyak mengalami kesusahan Kemudrotan dan lain sebagainya Oleh karena itu Perbanyaklah membaca doa atau zikir ini Sehingga Allah menutup 99 pintu kemudrotan dari kita Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Sampai jumpa di video yang akan datang Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh